Tiga unit ruko di Jalan Sudirman, Pasar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Ludes, di Lahap Sijago Merah pada Jumat malam, 7 Oktober 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kejadian ahas itu dipicu korsleting listrik pada salah satu ruko elektronik, hingga memercik api serta ikut menghanguskan dua bangunan lainnya. Guna mengantisipasi kobaran api meluas Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Setempat, mengerahkan enam petugas serta dua unit truk damkar sehingga api dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam musibat tersebut, namun kerugian dari tiga ruko yang hangus terbakar ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk armada yang kita kenalkan, kita ada dua unit, untuk personilnya enam personil dibantu dengan rekan-rekan dari BPPD. Itu tadi kejadiannya berapa? Jam 20 hari. Ada korban gak Pak? Enggak ada. Dari Kebupaten Lompong Tengah Rian, Saburai TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!